...kenapa korban pelaku melakukan pelatuan tersebut karena korban dan pelaku memang sudah kenal dari bulan Januari dan pada bulan Mei korban melakukan pesanan barang sebesar 3.500.000 tetapi sampai sekarang barangnya tidak ada. Nah itulah motif kenapa korban datang ke pasar kota kiri tersebut untuk menanyakan pelatuan tersebut. Ada penitian apa? Profesi dari polak? Profesinya adalah pedagang. Dan waktu diamankan itu di mana? Apakah sempat mau melarikan diri atau tidak? Jadi sudah sempat melarikan diri ke Ciamis. Masih ke dalam hidup. Karena kalau masalah penipuannya ataupun menggelapannya itu adalah PKP jadi Cimahi. Tapi tetap lagi kita koordinasi dengan kore Cimahi. Tapi yang kita lakukan adalah proses perancamannya, sendang undang-undang daruratnya dan kekuatan tidak menyalakan. Yaitu kita kenakan pasal undang-undang darurat ke-12 tahun 2021 dan kemudian pasal 335 ayat 1. Masalah penipuannya itu untuk menyalakan gerak. Bersambung ini atau menyalakan diri ke dalam hidup. Tolong saja menyalakan diri ke dalam hidup. Menyalakan diri ke dalam hidup. Tidak. Tidak. Setelah itu gak dapat kita, setelah itu si pihak keluarga memohon saya penipuan ini-ini, ketika itu gak sempat saya merekam, setelah itu datang. Tapi Anda tanpa ngajak pakai pisau, sebenarnya kan gak boleh, karena korban kan sudah membayar kepada Anda, karena Anda bilang ya kalau belum ada barang, bilang barang, bukan mengajak pakai pisau, apalagi sampai nantang-nantangin ya. Kita gak tutup salah ya, soalnya di proses dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.